Hai Mike Mohede, how are you? Apa kabar? Kabar baik Oh my goodness, setelah 10 tahun akhirnya album kedua dari Mike Mohede ini muncul, judulnya pun gak jauh-jauh Kedua Congratulations by the way Tapi kenapa 10 tahun nih, kan masih ini udah dikangenin sama fans-fansnya Karena pergolakan industri musik Jadi emang harus meredam Atau karena kebanyakan off-airnya selama ini, jadi gak sempat untuk bikin album Itu bisa juga Itu bisa ya, aku bersyukur ya Nabung Pundi-pundi buat album kedua, luar biasa Meredam apa memang Mike? Enggak sih sebenernya bukan meredam, tapi memang nunggu timing yang pas aja Karena 10 tahun bukan waktu yang sebentar Dan selama 10 tahun itu jadi ada beberapa momen inspiratif Dan kayak jadi stimulan aja buat membuahkan sebuah karya di tahun ke-10 Apa sih highlight-highlight hidupmu itu yang menjadi inspirasi dalam yang kamu semuanya tuangkan disini Dan aku denger ini bener-bener Mike gitu kan Sebenernya ini, walaupun gak semuanya lagu-lagu saya yang tulis Tapi cuma ada satu lagu sih, judul aku sayang kamu itu pun juga berdasarkan pengalaman Atuh jangan dibocorin dulu Mike, karena itu kita bikin quest tadi itu lagunya Tapi ngomongnya cepet kok, ngomong-ngomong Terus ada beberapa cerita memang di Di album itu memang lagunya memang apa yang pernah saya alami sih Selama Mike Muhyede 10 tahun ini ngilang, ternyata ada cerita Cerita romansa, pengalaman romansa di balik 10 tahun itu Bukan ngilang juga sih sebenernya ada beberapa kali mencelok di proyek-proyek Beberapa musisi Indonesia juga Ku sayang kamu itu apa sih, apa waktu itu yang kau alami sehingga muncul Ini satu lagu, ya diulang lagi Mike Muhyede yang tulis Kali ini dengan speed yang lebih Tapi pengen penasaran dengan kisah di belakang ku sayang kamu Kalo ku sayang kamu ya biasanya kayak Lagi, ya kalo kerjaan kayak saya kan memang selalu ketemu orang baru Nah ini sekalinya ketemu di satu tempat, ini kok kayaknya menarik perhatiannya gitu Menarik dan menyita perhatian, akhirnya coba tulis lagu Jadi kalo dari liriknya, aku lewati hari demi hari, aku lalui pintu demi pintu Aku melihat sosok wanita yang getarkan rasa, jadi kayak Ih ini yang bikin Ternyata Mike ini bukan hanya pintar bernyanyi, tapi juga ber... Kata-kata nih Sebenernya banget tulisan lagunya, cuman yang dikeluarin cuma satu sama dia Iya ini seperti juga nih Kalo saya masih inget dari sebelumnya Ini kan ada kebanyakan masih lagu Mike yang memang... Recycle Kenapa gitu? Ada tiga lagu Recycle juga Ada lagunya Ahmad Dhani, Cukup Siti Nurbayas, itu dewas 19 dulu Disitu kolaborasi sama Semi di album kedua ini Jadi semua rangkaian Oh Terus ada Sahabat Jadi Cinta yang baru dibawain dari lagunya Sigas Terus yang ketiga ada lagu Almarhum Dodo Zakaria Itu juga pernah dialamin dan kayaknya itu common problem deh Lucu banget ya, ngapel Iya ngapel Dijudusin sama bapak pacarnya gitu Tapi kenapa sama Semi sih ceritain dong? Kebetulan kita satu label dan di proyek sebelum album kedua dari Mike Muhede ini muncul, rilis sempet kayak ada dalam satu proyek yang sama itu di nama album kompilasinya ada Adu Bintang Itu karya-karyanya Ahmad Dhani sama Indra Lesmana dan kebetulan Mike sama Semi yang diplot nyanyi lagu Oh oke Cukup Siti Nurbayang Cukup Siti Nurbayang Cukup Siti Nurbayang Nah di album kedua ini katanya Mike itu lebih mengambil elemen storytelling, maksudnya seperti apa? Ya jadi kayaknya udah gak, bukan udah gak jaman sih kayaknya udah gak pengen nyanyi yang banyak improvisasi yang wow pokoknya obral improv sehingga orang dengerinnya capek dan ini apaan sih jadi kayaknya Jadi kayak, kan kalo nyanyi kan kayak orang menarasikan sesuatu, cerita gitu Pengen coba nyampein rasanya, pengen coba nyampein pengalamannya, pengen coba ngasih rasa, attitude lagunya seperti apa Nah itu kayaknya lebih enak kalo lebih enak dan lebih pada kodratnya kalo seorang penyanyi tuh bisa nyampein itu semua as a storyteller bukan sebagai perusak lagunya dengan Contoh ininya apa, liriknya yang bisa kamu ceritakan Oke misalnya kayak tadi lagunya Dodo Zakari Judulnya kok pasti datang kayak Aku tersentak Kan tersentak kayak bener-bener tersentak Lingung dan gelisah Tanpa terasa malam telah tiba Kita berjanji untuk bertemu lagi Jadi gak banyak Gak terlalu banyak informasi Pas teriak pun juga Yang tadi apa, ingin berteriak kan kalo gak salah Dan itu bener-bener seperti orang lagi ingin teriak Jadi merasanya lebih apa ya, lebih mic lah ya Lebih macur Juga termasuk lebih jujur lah gitu Dalam berekspresi ya Karena faktor U katanya Wah lumayan Oh kok sih bener-bener ngomong Karena faktor U jadi lebih dewasa Harusnya sih Apa sih faktor U yang membedakan antara mic dulu 10 tahun lalu dan 10 tahun yang sekarang Kalo sekarang kayak jauh lebih Itu sih jauh lebih sabar Kalo dalam hal performnya kayak jauh lebih sabar Atau dalam hal nyanyi kayak jauh lebih sabar Buat nahan momen yang pas Untuk mengeluarkan Mengeluarkan Extra topping di dalam setiap lagu yang dinyanyiin gitu Jadi gak Misalnya baru intro terus baru nyanyi udah improve gitu Wih kayak shock therapy Tapi Mike ini memang penampilannya sangat berbeda Dengan apa yang sebenernya dia bisa tunjukkan gitu Di awal saya kenal Mike gitu Nampilannya kan gitu kan Keren, gagah Lagunya tuh bayangan saya tuh Yang pake rantai-rantai Akan bakal ngeret gitu Ternyata dia rohaniwan sekali gitu Orangnya sangat santun Lagu-lagunya juga banyak apa ya Aku bisa menemukan dia cinta dari awal Maksudnya dari awal juga aku Ngeliatnya dia kayak Very sweet Sort of like Man gitu Iya iya Ternyata Ternyata tadi kan kata-katanya tuh Cinta itu sebenernya tersurat ya Bukan tersirat Eh ternyata tersirat bukan tersurat Jadi jangan sampai Apa itu ya Pesannya mungkin Hanya ngedenger orang Apa yang omongin Tapi sebenernya Apa yang di dalam Termasuk ya cinta kan Gak perlu kita harus ngukapin Dengan kata-kata Udah dengan perbuatan aja Kira-kira sudah seperti itu kali ya Bisa banget Yang lebih berpengalaman Oh bukan Pengen tahu Sebenernya percintaan Mike saat ini Ini good people atau bukan sih Oh iya salah ya Oh iya salah ya Cuma new show Bukan entertainmentnya Tapi silahkan loh kalau mau dijawab Ada sekarang yang mungkin menjadi tambatan hati saat ini Temen bercengkerama Lagi enjoy Bukan jauh lebih enjoy Tapi memang lagi enjoy dan Waktu lagi lebih di prioritasin buat album kedua Wah langsung nih Twitter kayaknya rame Oh begitu berarti masih ada kesempatan dong buat kita gitu Untuk bisa lebih Jangan nanti yang di rumah yang cinta sama Mike ini Nanti ini loh ngetop kamu loh Jangan nawar-nawarin Mike ke yang lain dong Eh speaking of which Kan tadi kamu juga bilang Sebetulnya 10 tahun ini oke Memang ini album kedua gitu ya Tapi 10 tahun ini kan memang Kalau kita lihat Kamu tuh exist Selalu ada di TV ada Off air ada segala macam ada Terus kamu tuh pernah bilang Attitude adalah salah satu elemen Mengapa seseorang itu bisa survive di industri musik Itu maksudnya apa? Sebenernya gak hanya di industri musik ya Tapi kayak dimanapun sih Karena dibalik keberhasilan seseorang atau Ya dibalik keberhasilan seseorang Siapapun itu Sehebat apapun itu pasti ada Dibalik itu semua ada kerja keras banyak orang Ada pengorbanan dari banyak orang yang memang support kita Jadi that's why ya harus selalu Mungkin bahasa simpelnya harus selalu tahu diri aja Oke Baik Mike dan juga Marissa Kita tadi sebelumnya udah Apa yang diberikan quiz Apa? Judul lagu yang dibuat oleh Mike Tadi sudah disebutkan juga Tapi kita akan umumkan nanti Jangan kemana-mana Karena Mike juga tentunya akan hadir dengan Lagu yang nanti akan segera dinyanyikan Lagunya apa Usai jeda berikut ini Oke Sampai jumpa Terima kasih.